Assalamualaikum teman-teman ini ada kit 1.10 JK Ruby Consort yang saya pakai kemarin di event JOWRC ke-9 di Jogja tanggal 3 sampai 4 Mei 2024 nah disini saya mau review kit ini sekaligus membahas kit yang proper untuk event itu seperti apa gitu nah langsung aja teman-teman jadi kemarin itu saya dan tim Kura-Kura Insaf ada 3 orang ya itu mengikuti event JOWRC di Jogja selama 2 hari di hari Jumat dan Sabtu tanggal 3 dan 4 sampai tanggal 4 Mei 2024 di Bumi Perkemahan Wono Gondang, Sleman nah alhamdulillahnya kit ini finish dan tidak ada trouble sama sekali alhamdulillahnya rahasianya apa atau gimana speknya karena banyak nih dari teman-teman yang nanyain mas kalau mau bikin RC untuk spek event itu gimana apa aja yang nempel atau apa aja regulasinya atau gimana nah mumpung ini jadi saya bahas disini aja nah ini kemarin pulang dari cukit cuma saya cuci aja ya teman-teman baterai saya copot semua ini masih ada stikernya CWRC nomor 1 ini ya ini stiker eventnya nih ini disini bagusnya kita bahas dulu yang tampilan luarnya ya sebelum kita buka bodinya untuk membahas spek lebih detailnya nah kalau ini bodinya hard body ya teman-teman jadi kalau event itu wajib hard body atau body keras dengan pas keras seperti ini ini bodinya JK Wrangler Rubicon yang short atau yang short wheelbase nah sebenarnya kan wheelbase nya kan 275 mm ya teman-teman tapi saya ini untuk wheelbase nya ini saya buat jadi 285 mm biar apa biar nggak terlalu lincah nanti pada saat tanjakan atau turunan bisa lebih stabil aja dari ke gabang lontang gitu makanya ini fender yang belakang saya coak supaya nggak masuk ke ban nah terus kemudian ini ada roof rack ya teman-teman roof rack yang sekaligus fungsinya menjadi roll gauge nah seperti ini jadi ini roof rack nya terus kalian ada besi kesini yang melindungi bodi ya ini nah di atasnya disini untuk menyimpan recovery tool seperti sun ladder ini ya strap ada dua macam strap sih ini kemarin saya cuci yang ini yang pendek ini yang panjang terus ini ada sand ladder sand ladder ini ada dua tapi kayaknya jatuh waktu cuci bodi kemarin terlalu ini ada wind blanket harusnya saya taruh depan disini karena kemarin agak ganggu waktu ngerilis sama narik jadi saya taruh disini aja terus disini ada pasak ini pasak untuk wind point ya teman-teman jadi nanti pasaknya ini nanti ditancapin di tanah terus talinya diikat disini terus ini ada karet untuk ngikat si nyimpan si wind strapnya ini supaya gak jatuh terus disini ada lampu roof light LED ini berguna banget kalau pas main malam ya teman-teman karena kemarin waktu hari pertama itu kan kita mainnya jumat malam mulai startnya dari jam 7 malam teman-teman jadi ini berguna banget untuk menerangi jalan atau track yang akan kita lalui tapi juga si drivernya atau kita yang main karena juga harus pakai headlight atau lampu yang nempel di kepala itu ya teman-teman itu juga sangat membantu terus disini ada lampu juga disini lampu disini tapi ini belum nyala ya teman-teman karena kemarin gak sempet cuma saya pasang aja doang terus di atas bagian depannya lampunya sini juga wajib nyala wiper wiper sama sepian juga wajib teman-teman sama figur figur bebas yang penting ada figurnya atau nampak sopirnya itu wajib terus di bagian depan sini bempernya metal itu wajib ya teman-teman bemper depan dan belakang wajib metal disini saya ini bemper untuk lubicon seperti ini modelnya terus di depan di atas bemper ini ada wins dari RC4WD replika dari Warren 8274 terus disini ada S-binernya untuk nyantolinnya terus ini juga wajib teman-teman ini namanya cycle ini cycle ini kalau kita untuk double line atau sorry kita ditarik jadi talinya di atau strapnya dicantolin disini tuh ini itu 8274 nah kebetulan karena di depan saya ada di RC saya ini ada 2 wins depan yaitu 8274 sama PTO-nya PTO-nya yang ini ini PTO-nya jadi cuma keluar tali aja tapi winsnya di dalam itu pakai saya pakai wins dari servo 360 terus kemudian ini pegangan untuk strapnya teman-teman untuk tali winsnya begini jadi gampang ngambilnya juga nanti kalau misalnya winsnya itu narik sendiri itu dia kan begini ya narik begini jadi kita tahu kalau try ternyata winsnya itu narik sendiri jadi mungkin kepencet atau apa jadi kita bisa rilis lagi di kembalikan ke netral gitu terus eh mana ya samping udah kalau ini kan aksesoris ya teman-teman jerrycan yang nempel di kaca samping ini 3D print buatan dari ini ya rn garage semarang terus hmm ini ini gak wajib sih teman-teman cuman saya karena gak punya script page jadi saya pasang ini biar kalau kena batu kenapa kena ini duluan dari gak kena si bodynya ini akal-akalan aja sih dari handrail yang ukuran pendek saya baut di sini nah kalau ban ban itu nah ini yang ada di perhatian utama teman-teman jadi untuk event event untuk yang wincing ya itu ban itu diameternya itu maksimal 110 dan ukuran velgnya maksimal 1,9 inch itu itu ukuran maksimalnya jadi kalau lebih kecil dari itu gak apa-apa yang penting gak boleh lebih besar dari od-nya 110 atau ringnya yang 1,9 kan ada tuh yang ring 2,2 inch nah itu gak boleh tuh nah kalau saya pakai bannya ARF Predator ini ban buatan Bandung lokal Indonesia diameternya atau od-nya itu 106 mm jadi masih masuk regulasi terus velgnya 1,9 inch bitlock bitlock metal ya teman-teman tuh terus bagian belakangnya bagian belakangnya seperti ini bumpernya juga metal ya teman-teman ada tire hangernya ini tire hangernya jadi satu sama si bumper ini agak belak udah kendor ini belum saya kencengin kemarin dan satu lagi teman-teman yang harap diperhatikan ban serapnya ini ini kalau bisa ukurannya sama dengan ban utama kalau bisa sih lebih bagus lagi kalau bannya itu sama persis dengan apa yang kita pakai jadi seumpama nih ya amit-amit kalau misalnya ban kita yang kita pakai sobek kita bisa langsung pasang kesini gitu nah kalau untuk velg itu terserah mau pakai yang plastik atau sesuai dengan velg utama itu juga terserah gitu nah dibelakang sini ada wins juga teman-teman nih wins tapi yang ini untuk belakang ini saya pakainya wins pto dari servo 360 jadi kalau untuk event itu winsnya itu minimal depan dan belakang ya teman-teman ada dua minimal depan dan belakang tapi kalau saya itu ada dua di depan satu di belakang jadi total ada tiga itu itu ya lampu belakang juga wajib nawak itu terus bagian samping sini pertama ini ada stiker event ini ada stiker sponsor waktu kemarin ini ada aksesoris aksesoris kayak alas gitu ya gitu saya pasang pasang disini terus di kaca samping ini kalau yang sebelah sana sebelah kiri kan saya pasang aksesoris jadi kain kalau yang ini masih kaca bawaannya yang cuma saya modif saya kasih encel disini di dua di atas ini supaya saya bisa nyimpen barang di dalam disini jadi enggak enggak kalau depan di atas ini udah full jadi saya bisa simpan di dalam nah ini ini saya modifikasi saya kasih pengait ini penguncian saya puter saya buka gini di buka sini nah dalamnya itu apa di dalamnya itu saya ada strap lagi strap ini untuk yang dari tali pursi ini biasanya saya pakai itu untuk kalau dalam kondisi negatif atau miring itu saya tempel disini kaitkan disini dan ini untuk pegangannya disangkutkan di pohon atau gimana supaya si aset tidak jatuh gitu ini saya keluarin dulu aja terus berikutnya sini ada ini angkor ground angkor yang bentuknya kayak pacul ini fungsinya wins point jadi nanti tali winsnya disini ini biasanya kalau kita kena obstacle di bebatuan jadi kalau di bebatuan kan kalau pakai pasak yang yang model begini kan gak bisa nih kalau dibatu-batu nah tapi kalau dipakai ini bisa jadi kita ada batu kita sambutkan disini terus ininya kita injak pakai kaki udah bisa narik nah itu fungsinya tapi ini sih kemarin waktu di Jawa RSI kemarin ini gak kepakai karena kebanyakan tracknya itu adalah tanah gitu ini saya terus di dalamnya lagi ada nah ini 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 ada namanya snatch block snatch block itu untuk kalau kita pakai double line atau di negatif posisi negatif kayak tadi dengan dibantu dengan wins gitu ini ini juga wajib ya teman-teman ini wajib wajib punya karena diregulasi ini diwajibkan diwajibkan ada ini saya punya dua tipe snatch block yang model bearing seperti ini yang scale yang mirip seperti aslinya dan model yang seperti ini kalau ini gak pakai bearing cuma roll aja gitu jadi untuk pair aja biasanya saya saya gantung di sini karena kemarin itu pas waktu saya waktu mau pulang biar gak hilang ya saya taruh di dalam aja gitu terus dalamnya ada apalagi nah ini ruangannya juga lumayan ya teman-teman ini ada saya pasang aksesoris apart aksesoris box aksesoris dust dari aqua dan lain-lain itu masih kosong jadi bisa bisa menyimpan barang disini termasuk baterai yang dikitil pun bisa kita masukkan disini gitu jadi fungsinya saya buat seperti itu jadi saya tutup bisa saya kunci jadi barang itu aman dan satu lagi yang di bagian depan sini ini di belakang supir ini ini kan saya kasih kasa ya kawat kasa gitu jadi barang yang di arah sini gak bisa keluar ke depan gitu sama kayak aslinya kayak mobil asli afloat kan disini juga ada kasanya kan biar si supir itu gak kena tumpahan barang-barang yang ada di bagasi belakang itu bagian sampingnya terus ini kan ada untuk perlampuannya itu kan saya buat lampunya itu terpisah baterai sendiri jadi baterainya itu saya taruh disini teman-teman ini perkabelan lampunya disini baterai saya tancapkan disini dengan colokan GSD terus saya ikat disini udah jadi lampunya pakai saklarnya yang disini 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 ada tiga saklar satu yang merah ini saklar utama untuk menghirupkan headlamp terus saklar satu lagi untuk menghidupkan LED lightnya light bannya dan satu lagi saklar itu untuk menghidupkan lampu yang dibawah fender teman-teman dibawah fender disini disini ada lampu disini nah itu untuk menghidupkan lampu jadi kalau pas malem bannya itu kena lampu supaya tahu di ban itu dia nginjak apa atau obstacle nya apa kita bisa tahu jadi gak perlu pakai kita centering lagi gitu itu fungsinya begitu nah sekarang kita coba buka copot body nya supaya bisa kelihatan dalamannya ini untuk body ini saya bukin seperti ini ya jadi ini kunciannya di body itu ini saya bikin tiga disini satu dua tiga kalau pakai ini kan seperti ini saya buka aja langsung kalau teman-teman lihat ini bagian body nya seperti ini karena saya kan pakai gearbox tengah tuh otomatis kan kita harus cowok dari body nya tapi saya tutup lagi dengan ini saya sementara pada saat itu pakai spon ati tertutup ya rapat tuh gak ada celah termasuk yang disini gak ada celah gitu karena regulasinya begitu teman-teman hard body ada interiornya dan tidak boleh ada lubang atau yang langsung blong ke bawah jadi harus ditutupin walaupun saya cowok tapi tetap saya tutupin kalau lihat dari dalamnya seperti ini nah seperti itu jadi dia nonjol ke atas gitu gak apa-apa gak masalah yang penting figurnya bisa masuk dan masih kelihatan rapih gitu teman-teman itu termasuk dari bagian dari regulasi teman-teman kalau bahkan belakang ini saya belongkan cowok full terus saya tutup lagi pakai pelat aluminium tuh ini yang tadi saya bilang lampu kolongnya seperti ini dan ini kabel-kabelnya akan gak rapi tapi ya yang penting ada nah lampunya nah kalau ini kitnya teman-teman ini kitnya seperti ini saya pakai gearbox tengah kalau kitnya ini ini basisnya dari Freeman teman-teman RC Freeman basisnya seperti ini cuman saya potong ini saya potong sasisnya supaya bisa masuk di bodinya gak ganjel terus kemudian sasisnya itu saya chrome ya seperti ini jadi menggelat seperti ini tuh ini ya basisnya Freeman jadi gadangnya plastik covernya tapi dalamnya metal kuat khas Freeman terus ini masih skid plate masih bawaannya plastik bawaan Freeman plastik seperti ini cuman ini untuk gadanya saya tambahkan armor aja biar gak lecet tuh terus seperti ini ya basisnya Freeman yang 313 saya bikin jadi 285 linknya saya pasang yang model crawler yang bengkok seperti ini jadi supaya biar kelihatan tuh ini flat seperti ini gitu terus gearbox masih bawaannya Freeman ya metal ini eh motornya saya pakai dari tim Rafi yang 35T ukuran motornya 540 terus kopelnya saya ganti yang model baja kayak gini ya baja karbon kayak gini ini kuat banget ini bahkoh banget ini cinaan sih tanpa merek cuman bahkoh banget ini ini sebelumnya saya pasang di hiluk versi hiluk saya itu yang hijau itu nah gitu terus kembali lagi kitnya jadi depan tadi kan sudah saya jelasin ya pakainya 8274 eh nempel di pamper yang jadi satu sampai ke belakang sini teman-teman jadi dia sebagai dudukan servo juga terus disini yang saya sebutkan tadi disini ada Winx PTO Winx PTO ya teman-teman ini dudukan Winx PTO juga plus dudukan baterai jadi dudukan baterai disini ini jadi satu besi ya pelat besi dari sini sampai sini ini custom ini custom dari pelat besi saya buat begini custom jadi dari satu seluruhan gitu aman karena dibaut di samping terus disini ada IST IST1060 disini sebagai modul untuk 8274 teman-teman ini baterainya disini nanti saya pasang jadi satu disini baterainya pakai yang 3S terus servo di sasis terus untuk event servo harus disasis ya teman-teman gak boleh di atas gadan alasannya kenapa karena kita ngajunya ke mobil aslinya yang mana kan untuk penggeraknya itu penggerak si steeringnya itu kan dia tidak ada di nempel di gadan nempelnya ada di sasis jadi begitu alasannya kira-kira begitu tapi kalau teman-teman ada yang lebih paham mungkin bisa komen-komen aja terus kalau disini tadi saya jelaskan wind speed TO nya saya pakai DS 35 kg yang coreless 360 jadi gak perlu pakai baterai tinggal colok ke receiver udah bisa fungsi tuh terus kemudian tadi kiripok sudah terus disini ada ada ISC disini 1060 juga yang ini ini ISC yang ini yang sebelah kanan ini ini saya pakai untuk si motornya atau ini ini adalah ISC utama terus ada satu lagi disini ISC 1060 ini spare ya teman-teman jadi cadangan kalau ada apa-apa dengan ISC utama atau dengan ISC dari 8274 jadi gak perlu pasang-pasang lagi saya tinggal nyolokin kabel motor sama kabel ke receiver udah bisa jalan lagi gitu nah tapi kalau ini sih opsional-opsional ya teman-teman mau sparenya mau dibawa pun gak apa-apa cuman gak apa-apa saya daripada ribut tempel disini aja langsung gitu nah kalau yang belakang windsnya juga saya pakai winds 360 tapi punyanya si SPT belum cordless 35 kg ini 35 kg ini dengan talinya tali windsnya tali kevlar yang untuk pancing itu sama ini talinya yang belakang ini ada sekitar kalau gak salah 8 meter kemarin saya pasang 8 meter yang depan ini 9 9 atau 10 meter gitu terus kalau yang 8 2 7 4 nya ini ada 7 meter panjangnya gitu itu kenapa panjang-panjang mas kita gak tahu event itu penyelenggarannya tracknya menyajikannya bagaimana sepengalaman saya itu banyak yang panitia menyajikan track itu yang panjang-panjang panjang jadi kalau kita tali windsnya pendek ya otomatis kita beberapa kali bakal pindah winds point nah pindah winds point itu agak merepotkan bagi saya karena kita harus ganti winds point nahan nahan tali winds terus pindah lagi narik lagi diolor lagi ke winds point yang baru tapi kalau kita pakai tali winds yang udah panjang yaudah kita langsung tembak ke ujung winds point yang paling panjang yang paling tingginya yaudah kita tinggal tarik aja windsnya di on-kan saja sudah gitu jadi gak perlu merubah-merubah winds point lagi tuh terus lanjutnya shock saya pakai tim rafi yang ukuran 80 mili panjangnya tapi saya pasang lagi limiter disini supaya gak mentok dan untuk membatasi tingginya jadi tingginya ini total sekarang itu 75 mili teman-teman tingginya itu panjangnya 75 mili jadi saya saya tahan shocknya itu di 5 mili gak mentok kalau shock towernya yang metal ya teman-teman yang metal terus disini juga saya pasang panhard panhard disini disini terus yang belakang juga sama tim rafi 80 milimeter saya pasang limiter juga ini ya ada tali disini tuh kalau shock towernya ini dari shock tower extension saya jadikan satu ini tuh terus kalau receivernya saya taruh disini se-receiver radio link sudah di PP terus saya bolongin disini ini apa teman-teman nah ini saya bolongin disini biar apa biar kalau misalnya nyelup di air atau di lumpur nanti airnya keluar dari sini jadi gak ngendap di dalam receivernya gitu terus apa lagi teman-teman oh iya kalau untuk dudukan wind yang belakang ini ini saya pakai plat alu sekitar 0,8 mili ini saya potong saya bur terus saya baut di sasis seperti ini ini barengan dengan bemper belakang bemper belakang bemper belakangnya stainless terus ini ini jalur windsnya ya jalur windsnya belakang sih nongol disini gitu gitu terus apa lagi yang mau kita bahas untuk event seperti yang sudah saya jelaskan tadi servo harus di sasis ada winds depan belakang gitu terus untuk spek lainnya kayak shock gearbox motor ISC dan lain-lainnya itu terserah teman-teman mau pakai yang 1080 brushless fusion dan lain-lain itu terserah mengikuti keadaan dompet teman-teman kalau ada isi dompetnya banyak ya beli yang bagus baik sekalian gitu kalau saya kan dompetnya kadang tebel kadang tipis yaudah jadi pakai yang 1060 aja ini pun bagi saya sudah cukup gitu terus nanti mungkin ada pertanyaan mas kok windsnya depan ada 2 8274 sama PTO jadi pengalaman saya teman-teman itu pernah ya waktu main entah itu talinya gubet di sepulnya entah itu motornya mati itu kan kita nggak nggak pernah tahu ya namanya trouble itu kan kita nggak pernah mengharapkan nah seumpama seumpama ada trouble misalnya nih saya kan lebih sering pakai 8274 untuk winds tapi kalau misalnya ada problem nah saya ada masih ada PTO jadi pada saat trouble ya sudah saya biarkan itu dulu biarkan itu dulu langsung saya tarik winds dari PTO ini nah nanti kalau sudah dapat tempat atau kondisi yang bagus baru kita bisa rest istirahat dulu berhenti sejenak untuk memperbaiki si windsnya ini gitu itu yang pengalaman saya tapi ada pemikiran lain dari saya seperti ini kan tadi ini saya pasang tali windsnya disini kan ini 10 meter entah 9 atau 10 meter cuman kayaknya sih 9 meter kayaknya 9 meter kan ini nggak terlalu full dan disini 7 meter nah seumpama ini seumpama ini ya jadi misalnya ada tanjakan itu yang lebih dari 10 meter nah saya pertama pakai yang ini dulu dong kan ini kan paling panjang paling panjang semampunya atau sampai mentok itu tali saya pakai yang ini dulu karena 9 meter setelah nanjak tuh kita nge-wins ya kita nge-wins terus nanjak sampai talinya ini mentok tali PTO nya ini mentok di 9 meter tadi saya nggak perlu merubah winds point teman-teman jadi biarkan aja misalnya nih ya pasaknya nih udah mentok nih udah mentoknya disini tali windsnya disini tali windsnya disini bentar saya nah misalnya begini nih mentok nih gak habis nih tali windsnya tapi tanjakannya masih ada saya ambil dari sini dong tarik yang 8274 sampai habis tanjakannya tariknya gantian pakai yang 8274 gitu jadi yang pasak yang disini saya nggak perlu ubah karena kalau saya cabut untuk merubah winds point saya tangan saya bakal nahan saya bakal nahan tali ini untuk nahan AC supaya tidak ngorek kan teman-teman nah gitu misalnya saya tahan saya mau merubah winds point yang berikutnya bagaimana kalau nggak dibantu sama teman-teman steam nah kalau misalnya seperti ini kondisi seperti ini saya lanjut lagi tarik winds dengan yang 8274 otomatis saya bisa merubah winds point sendirian tanpa menahan RC tinggal saya tarik tali windsnya dan menancapkan di winds point berikutnya dengan tasak cadangan itu bisa membuat waktu itu lebih cepat dan tidak merepotkan temannya teman-teman nah itu pemikiran saya selain tadi sebagai cadangan itu teman-teman jadi kalau yang ini untuk winds pto nya ini saya pakai winds jadi server 360 itu pun sudah cukup lebih dari cukup bagi saya tuh ada juga sih yang teman-teman yang pakai gearbox dimodif pakai apalagi segala macam ya oke oke aja itu selera dari dan kebutuhan dari teman-teman juga terus untuk yang belakang juga sama 360 35 kg enggak perlu pakai modul dari RC karena ini pun sudah cukup teman-teman karena yang belakang itu sebenarnya fungsinya itu hanya untuk menahan RC teman-teman misal ada turunan yang curam dan kita kalau enggak nge-wins enggak ditahan dengan winds belakang itu bakal geblak RC nya atau jatuh jadi kita tahan winds nya ini ini cuma untuk menahan saja supaya tidak menarik RC menahan supaya RC turun itu bebannya boleh dibilang lebih kecil daripada kalau wind sepan menarik RC ini sudah berapa kali saya pakai untuk nahan 3 RC ya teman-teman jadi 3 RC turun bersamaan saya paling belakang saya nahan dengan winds ini Alhamdulillah enggak ada kendala dan winds nya kuat sampai sekarang masih kepakai dan ini normal enggak ada kendala paling ya kendala talinya bundet gitu aja karena waktu waktu ngulung kesusu itu tapi ya cuman bundet kok tinggal dirapikan lagi terus beres gitu nah kira-kira gitu aja teman-teman jadi review kit event dan kondisi kit ini selama kemarin mengikuti Jawa RC ke-9 di Yogyakarta gitu jadi Alhamdulillah kitnya aman tanpa kendala jadi enggak ada PR jadi untuk event berikutnya saya tinggal gas aja terus untuk event ke depan kira-kira butuh apa lagi atau ada apa lagi mas yang perlu diperbaiki kalau saya sih pengennya dudukan bodi saya rubah di sini ya ini kan sementara kan kemarin di sini kemarin waktu mau berangkat enggak sempet bikinkan dudukan bodi di sini jadi dudukan bodi di sini nanti kan ini tembusnya ke kap mesin ya itu lebih kuat kemarin saya pakai di sini tuh bodinya bisa goyang-goyang gini gitu kalau yang belakang sih udah kuat gitu terus satu lagi yang ini kan lampu ini kan enggak nyala tuh kemarin mau saya hidupin sama kalau ada rezeki mau nambah lagi lampu di belakang sini lampu sorot di belakang sini jadi supaya bisa nembak lampu kondisi yang di belakang gitu selain lampu stop lampnya paling itu aja sih perubahan kecil semoga next eventnya bisa gini oh iya sama lampu ini lampu kabin pengen nambah lampu buat kabin kalau malem orangnya tetap kelihatan jadi kalau pas dipoto itu keren alasannya cuma satu biar keren aja gitu nah itu aja teman-teman reviewnya kit saya ini nanti kalau ada pertanyaan langsung komen aja isi kolom komentar nanti di insya Allah saya jawab langsung saya jawab kalau misalnya ini ya nanti saya jawab lagi di video berikutnya kita jawab terima kasih teman-teman sudah menonton semoga teman-teman bisa bahagia dengan RC nya begitu juga dengan saya semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan supaya bisa main RC lagi selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh